Baik, jadi saya akan menjelaskan kembali beberapa hal rinci tentang persyaratan untuk lulus S3 dan untuk kenaikan jabatan, khususnya dari lektor ke lektor kepala atau dari lektor kepala ke guru besar. Jadi untuk syarat lulus S3 kum laut, khususnya ini di ITB. Yang berikutnya adalah syarat khusus dari L ke LK atau dari LK ke GB. Ini umum nasional, ini syarat yang berlaku untuk seluruhnya. Nah syaratnya itu adalah minimum satu. Jadi syarat untuk kedua ini ya, kum laut ya, dan untuk kenaikan jabatan ini comparable lah supaya gampang diingatnya. Kita bisa bilang, Waalaikumsalam Masuk, agar mudah diingat kita bisa bicara bahwa syaratnya sama. Jadi minimum satu artikel di Jurnal Internasional Bereputasi. Reputasi ini kita pakai terminal logidiktik ya, Jurnal Internasional Bereputasi. Sebagai penulis ke satu. Nah sekarang mari kita list ya. Jadi ada dua bagian ini, Jurnal Internasional ada tiga bagian ya. Nah yang sudah pasti gampang dilihat kan ini ya, mudah dilihat. Ya tinggal lihat aja namanya ada di urutan nomor satu atau nomor kesekian ya. Kalau mahasiswa ya, nama mahasiswa ada di urutan pertama sebagai penulis. Agar dia bisa lulus kum laut, syaratnya. Kemudian kalau seorang dosen ingin naik jabatan di level ini, ya sebagai penulis pertama. Jadi ini mudah dilihat ya. Nah sekarang untuk yang jurnal bereputasi ya. Eh sorry, Jurnal Internasional. Syaratnya itu ada beberapa ya. Tapi yang untuk mudah saya sampaikan yang penting saja ya. Nomor satu, Dewan Editor atau Reviewer atau Mitra Bestari lah ya istilahnya. Itu berasal dari minimum empat negara. Ya, jadi Dewan Editornya, bisa Dewan Peer Reviewernya, namanya macam-macam ya. Bisa Mitra Bestari, itu berasal dari minimum empat negara. Yang kedua, tidak cukup itu yang kedua. Bahwa pada terbitan atau isu terkait, juga ada penulis dari minimum empat negara. Ya, jadi katakanlah di isu, jadi artikel itu misalnya ya. Artikel terbit di isu nomor satu misalnya, tahun 2024 misalnya. Maka di isu nomor satu ini, kan akan ada artikel beberapa pasti ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, bisa lima, bisa lebih ya. Nah, secara akumulasi disini tuh ada penulis dari empat negara yang berbeda. Nah, salah satunya adalah artikel kandidat. Ada pun artikel kandidat sendiri tidak diatur. Harus ada orang asingnya misalnya itu tidak ada. Jadi ini membebas, yang penting kandidat lulus maupun kandidat naik jabatan, itu harus jadi penulis pertama. Nah, kembali ke sini. Jadi artikel kandidat itu ada di salah satu dari list artikel yang terbit pada isu yang sama ya. Di isu yang sama, penulisnya harus ada, harus berasal dari minimum empat negara. Jadi ada perwakilan dari negara A, di paper kedua mungkin perwakilan dari negara B, dan seterusnya. Kalau di total itu empat negara yang berbeda. Dan bisa diwakili oleh satu artikel saja. Jadi misalnya artikel yang nomor satu, itu berisi langsung penulis dari empat negara. Boleh tuh. Jadi tidak harus dari setiap artikel ini, atau minimum satu artikel ini minimum satu orang yang bule misalnya begitu ya. Itu tidak, tapi bisa saja. Dari lima artikel yang ada di isu yang sama, hanya artikel pertama misalnya, yang penulisnya empat lengkap dari empat negara. Nah sekarang, komponen berikutnya bereputasi atau tidak? Nah bereputasi ini yang pertama ada di skopus. Kita pakai istilah populer di dikti saja ya, terindeks skopus. Atau web of science. Nah biasanya kalau sudah ada di sini, pasti ada di sini. Tapi yang ada di sini, belum tentu ada di sini. Jadi atau ya, atau. Bisa dan juga, kemungkinan besar dan, tapi bisa juga ada satu kondisi atau. Tapi yang dipakai adalah yang atau ini. Jadi yang utama di sini, ini yang terkenal lebih ringan syaratnya dibanding yang ini ya. Jadi ini, itu penting. Yang kedua punya skor SJR. SJR atau SIMAGO. Ya, yang masuk-masuk. Yang lebih besar sama dengan 0,1. Atau, nah kembali lagi, atau. Punya impact factor. Nah impact factor ini memang, jurnal impact factor ini syaratnya memang lebih ketat lagi ya. Itu lebih besar sama dengan 0,05. Karena lebih ketat maka ininya lebih rendah. Nah kalau SJR 0,1. Nah sekarang, seandainya, tentu ya, tentu, di sini ada syarat orisinalitas. Dengan berbagai level ya, yang jelas bukan plagiarism, itu level yang paling bawah ya. Bukan plagiarism, terus originalitas level ketiga sampai misalnya ini, misalnya bikin roket. Nah inilah yang paling dicari begitu ya. Ya yang ada di antara sini ya, relatif lah. Yang penting, orisinal yang paling dasar ini tidak, tidak ter, tidak dilanggar ya. Dia tidak plagiarism. Nah sekarang, ini ada dua orang mahasiswa. Sekarang kita bikin checklist. Seandainya, dia mau, ya karena syaratnya sama berarti saya berandai-andai kandidat yang kita bicarakan tuh bisa ini atau ini ya. Tidak ada masalah. Nah sekarang, seandainya artikel itu sudah bebas plagiarism misalnya ya. Atau kemiripannya sangat rendah misalnya dengan artikel yang lain. Oke, kemudian ini semua oke, 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 oke. Bahkan dalam kondisi ekstrim misalnya, dia bikin roket baru. Ya, roket baru. Bikin roket baru. Nah sekarang, kita checklist yang bagian sini ya. Penulis satu. Dia sudah jadi penulis satu. Kemudian, Dewan Editor, sudah empat negara jelas. Misalnya, dia terbitan, jurnalnya terbitan Elsevier misalnya, atau Springer Nature misalnya ya. Ya, udah pastilah orang bule semua isinya kan. Nah, kemudian nomor dua. Pada terbitan yang sama, isu yang terkait, penulisnya tuh dari empat negara ya. Yang ini juga sama. Sudah juga dipenuhi. Nah, ini yang jadi masalah. Untuk jurnal-jurnal, walaupun dia terbit di penerbit-penerbit empat besar, salah satunya yang disukai orang adalah dua ini di antaranya. Tapi kalau tidak punya ini dan ini, atau ini, ini atau ini, maka tidak bisa dipakai. Baik untuk meluluskan seseorang mahasiswa menjadi S3 kumlot, maupun meloloskan usulan kenaikan jabatan seorang dosen dari L ke LK atau LK ke GB. Tidak bisa. Karena dia tidak punya ini atau tidak punya ini. Nah, sekarang ada yang nanya, bagaimana kalau terindeks Skopus, Pak Erwin? Biasanya memang sudah. Nah, ini yang punya. Jurnalnya walaupun baru, ya sudah pasti masuk sini. Karena dia yang punya. Yang punya Skopus tuh ini. Jadi sudah pasti ada. Tapi kalau SJR atau GIF-nya belum ada karena jurnalnya masih berumur, misalnya kurang dari lima tahun, misalnya atau kurang dari empat tahun. Bahkan mungkin baru setahun ya, dia baru saja terbit. Makanya tidak bisa dipakai. Walaupun artikelnya bikin roket baru, sekali lagi ya. Se ekstrim itu, peraturan tertulis yang dimiliki oleh pemerintah kita dapat mengganggu kelulusan puncak dari seorang S3 sebagai seorang kumlot, maupun seorang dosen yang ingin naik jabatan. Pertanyaan terakhir mungkin ada yang nanya. Pak Erwin, bagaimana kalau side score? Oke, saya tambahin sedikit ya. Side score itu adalah perhitungan citasi. Perhitungan citasi. Menurut Skopus. Dia bikin sendiri internal. Dia punya ini, Pak. Sudah cukup ya. Tetap saja yang tertulis itu ini. SJR atau GIF. SJR yang membuat adalah... Saya lupa nama lembaganya ya, nanti saya tambah. Tapi saya akan google sebentar. Supaya lengkap. Bentar ya. SJR itu siapa yang membuat? Komputernya mati pula. Tidak lama ini, tidak lama. Ini supaya lebih lengkap saja penjelasannya. Baik. Ini saya untuk... Ya. SJR itu si Magu. Si... Si Magu. Si Magu. J-R dot com. Maaf. Bukan si Magu. JT. Si Magu. J-R. Oke. Yang membuat about us-nya kita lihat. Saya kok lupa. Biasanya ingat. Ya, ini si Magu. Lab yang bikin. Tapi kita lihat dulu. Selengkapnya. Nah. Ini yang membuat... Si Magu Lab. Tadi tertulis ya. Tapi sumber datanya dari Skopo juga sebenarnya. Ya. Jadi... Ya itu. Jadi SJR ini yang membuat adalah sebuah lembaga namanya Simago Lab. Tapi datanya sebenarnya juga dari Skopos. Data. Dari Skopos. Jadi Skopos itu menghasilkan dua skor citasi ya. Ini dan ini. Nah, kalau ini Journal Impact Factor itu dibuat oleh lembaga namanya Clarivate Analytics. Saya kurang tahu ini bagian dari korporasi apalagi yang lebih besar saya kurang tahu ya. Nah, jadi ini satu, dua, tiga. Nah, tiga-tiganya basisnya sama. Yaitu citasi. Yang bolanya... Ada di pembaca. Bukan di penulis. Jadi walaupun sekali lagi penulisnya menghasilkan roket jenis baru yang sudah proven mengantarkan orang misalnya ke Mars. Tapi kalau ini atau ini tidak ada, menurut pemerintah Indonesia seseorang itu tidak layak untuk lulus kumlot atau tidak layak untuk naik ke LK atau ke GB. Sekalipun, universitas yang bersangkutan memberikan diskresi. Demikian penjelasan singkat saya, 15 menit. Semoga jelas. Jelas. Terima kasih.